Pemirsa sebagai salah satu desa terpencil, Kampung Bungin di Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, membutuhkan perhatian berbagai pihak. Pandemi COVID-19 pun berdampak secara ekonomi kepada warga desa, untuk itu bantuan berupa sembako sangat dibutuhkan demi meringankan beban warga. Kampung Bungin Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, yang sebagian warganya bekerja sebagai nelayan, tak luput dari dampak ekonomi yang cukup berat akibat pandemi COVID-19. Membantu meringankan beban warga setempat, MNC peduli bersama Yayasan Etika Moral Indonesia atau YEMI turun ke desa ini, dengan menyalurkan sembako kepada masyarakat. Ratusan paket sembako dibagikan menggunakan perahu untuk menggapai rumah-rumah warga yang dikelilingi hutan mangrove. MNC peduli dan YEMI yang sudah datang jauh-jauh ke Bungin untuk memberi sembako kepada kami. Kemarin ada roh kan cukup tinggi kan, dan memang ini daerahnya cukup sulit untuk dilalui. Jadi kita memberikan sembako, terus bekerja sama untuk melihat daerah-daerah mana lagi yang kira-kira bisa kita untuk eksplore, untuk kita berikan lagi, dan desa-desa tertinggal seperti ini. MNC peduli akan terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi ini. Dampak pandemi COVID-19 kepada masyarakat kecil sejatinya bisa ditekan dengan saling mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Dari Bekasi, Jawa Barat, Lika Apriliani, Laksana, INews, melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.